Intro Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bojonegoro merazia sejumlah tempat kos yang disinyalir menjadi tempat mesu. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan satu pasangan bukan suami istri dari dalam kamar kos yang berada di Jalan Lisman, Desa Campurjo, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro. Pasangan yang diamankan adalah laki-laki berinisial RSD usia 36 tahun, seorang duda beralamatkan di Kecamatan Tambak Rejo. Dengan pasangannya seorang perempuan berinisial PSL usia 37 tahun yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang beralamatkan di Kecamatan Kota, Bojonegoro. Mereka melanggar pasal 30 perda 15 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Razia kamar kos ini akan gencar dilakukan guna menciptakan situasi yang kondusif karena masih banyak laporan dari masyarakat terkait banyaknya kamar kos yang digunakan untuk berbuat mesu. Di bulan Suci Ramadhan di tahun 2022 ini, Satol BP setiap hari melakukan patroli terkait dengan penyakit masyarakat. Dan untuk hari ini, kita sisir beberapa tempat kos yang berada di wilayah Kecamatan Kota, Bojonegoro. Di salah satu tempat kos, Jalan Lisman, kita berhasil mengamankan satu pasangan yang tidak bisa menemukan surat nikah. Selanjutnya, yang bersangkutan kita bawa ke kantor, kita minta keterangan dan kita panggilkan keluarganya karena yang perempuan masih punya keluarga. Masih berstatus suami orang? Masih berstatus istri orang. Sanksinya, sanksi sosial, kita panggilkan keluarganya. Untuk memberikan efek jerah, pasangan yang bukan suami istri tersebut diberikan binaan dan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.